Agnes Monika seolah dipaksa neters untuk masuk Islam, diduga untuk mengikuti ajaran yang dianut kekasihnya Adam Roshyadi. Namun Agnes menegaskan sosoknya yang bukan kaleng-kalingan soal urusan agama. Agnes Monika beberapa kali disentil soal hubungannya dengan Adam Roshyadi. Bahkan publik juga curiga kalau Agnes bakal pindah agama demi bisa menikahi Adam. Nescus aja jadimu alf aja daripada elu ngomong tentang ajaran Alkitab tapi jadi batu sandungan. Sindir neters saat membalas video Agnes bersanar manja pada Adam. Menolak dipaksa pindah agama oleh siapapun Agnes menunjukkan konsistennya. Dikenal sebagai artis yang religius, Agnes menginsyaratkan kalau dugaan pindah agama itu tak berdasar. Tak banyak bicara, itu Agnes pun langsung mengungkap agama aslinya. Dari akun bio terkuat kalau Agnes masih konsisten sebagai pemeluk agama Kristen. Jesus adalah juru selamatku, tulis Agnes di keterangan bio-nya. Dengan ini sudah tak diragukan lagi kalau Agnes bukan sosok yang mudah dipengaruhi jika menyangkut prinsip atau keyakinannya. Agnes pun mengungkapkan dirinya bisa kuat menghadapi sejumlah kritikan karena imannya kepada Tuhan. Meski kerap diremehkan soal karib, Agnes bersabar menanti sembari terus berdoa kepada Tuhan.